Oke semuanya, hai selamat datang kembali Aku ingin mengucapai terima kasih banyak semuanya Untuk subscribe, like, dan komen Sekarang aku mau membagikan video selanjutnya ya 5 hal ini adalah Makeup Mak Baci Itu ada penutus ya Makeup Mak Baci dan Roller-Roller Nah sekarang kita mencampur Foundation, ini memakai Estee Lauder, cair Secukupnya, terus krimenya itu memakai Naturactor Kita aduk-aduk sampai benar-benar rata Dan campurkan sedikit contour kit yang warna coklat Untuk membuatnya lebih bekat Nah, aku bingkai alis dulu Kenapa makeup itu memulai dengan gambar alis dulu Ini supaya alisnya lebih keterkasan natural nantinya Sekarang ini adalah concealer alis Ini concealer-nya memakai foundation yang kita racik tadi Jadi, gunanya concealer ini membuat alis lebih tegas, lebih rapi Dan lebih simetris Dan kenapa memakai concealer ini Memakai foundation yang diracik tadi itu Supaya nggak ada perbedaan antara concealer dengan foundation Jadi, kelihatannya lebih menyatu Sekarang ini aplikasikan foundation ke seluruh wajah Layar demi layar Kecuali Untuk alis, jangan kena foundation Karena alis yang digambar tadi itu dasarnya Dan sekarang ini menggunakan bedak padat dari MAC Ini shade-nya itu NC87 Dan sekarang lanjut ke eye shadow Eye shadow kali ini saya menggunakan dasar warna peach Menggunakan eye shadow huda Huda beauty Jadi, dasar eye shadow itu digambar seperti ini Membentuk sebuah kelopak mata itu Dasarnya seperti ini dulu Dan lanjut ke warna kedua Warna kedua itu menggunakan maron Maron yang ke Kayak warna pantah gitu Jadi, ada gradasi antara Eye shadow dasar dan Eye shadow kedua Abis itu dirapikan lagi Eye shadow yang jatuh-jatuh itu Supaya Makeup kita tetap rapi Dan warna ketiga itu menggunakan Warna maron yang lebih pekat Dia maron ke coklat gelap Dan blending Blending eye shadow-nya supaya baurannya itu bagus Selanjutnya eye shadow glitter Ini semacam eye shadow basah Dari Nekara Dan aku lebih suka mengaplikasinya memakai jari Supaya Tidak transfer lagi Kalau pas berkeringat Atau Menangis Jadi, dia itu tidak luntur lagi Dan di eye shadow glitter itu ditambahkan lagi Eye shadow warna peach yang shimmer Tetap aplikasikan pakai jari Selanjutnya Baurkan lagi warna coklat tua Di pinggir Di pinggir membaur ke dalam Jadi, dari luar ke dalam ya Jadi, ada kesan bauran gitu Makin ke dalam makin burung Selanjutnya Timpa eye shadow shimmer tadi Dengan glitter makeover Yang gold Supaya eye shadow-nya lebih menyala lagi Selanjutnya E-leaner E-leaner ini aku menggunakan Latulip Jadi, cara e-leanernya itu Melebihi sedikit keluar Dari eye shadow Yang kita aplikasikan tadi Ini menggunakan kontur luar Dari Absolute Yang warna coklat Ini HD flawless Dari Absolute Dan untuk kontur luar hidung itu Aku menggunakan silky girl Yang coklat muda Ini warnanya bagus banget Dan Gak terlalu gelap Jadi Shading hidung Dan kontur hidung Menjadi kelihatan Lebih alami Dari natural Selanjutnya Rapikan eyeliner Dengan Pencil makeover Yang warna hitam Ini semacam Pencil eyeliner Cair Itu digariskan Di bawah Eyeliner Yang putih-putih itu Jadi Fas kita Memasang Bulu mata Jadinya kelihatan Lebih rapi Meskipun penempatan bulu mata Gak terlalu tepat Dia tuh Kelihatan tetap Rapi Nah ini bulu mata Nah ini bulu matanya Bulu matanya tuh yang 3D Sekarang bulu mata dulu Biar yang putih-putih itu Yang kena bedak tadi Lebih menyatu sama eyeliner Untuk lem bulu mata Untuk lem bulu mata Aku menggunakan expert Ini sekalian Aplikasi lem ke bulu mata asli Supaya nanti langsung ditempel Sama bulu mata palsu Untuk pemasangan bulu mata Mulai dari pinggir dulu Mulai dari pinggir dan Nanti di double Kali ini aku cuma menggunakan Dua bulu mata Sekarang langsung Kempel bulu mata asli Sama bulu mata palsu Yang dasar Biar lebih menyatu Dan lebih rapi Yang sudah dilem tadi Itu disatukan Dengan bulu mata palsu Yang kita pasang Pertama Ini belum didobol Kita gambar lagi Kita buat lebih rapi lagi Dan mau pakai pensil Supaya lebih menyatu Sekarang bulu mata Sekarang bulu mata kedua Dipasang dari depan Dari dalam Yang pertama Yang pertama tadi itu dipasang dari luar Sekarang bulu mata yang kedua itu Dipasangnya Dari bagian mata dalam Supaya penggabungan bulu mata itu Lebih ada spasinya Tidak kelihatan hitam saja Meskipun Kalian kita buka mata Isidu tetap kelihatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi sambil dipasang bulu matanya itu Langsung dinaikin ya Jadi bulu matanya itu Benar-benar lentik Lanjut ke blush on Aku Apa? Aku memakai blush on milani Yang warna peach Untuk bawah mata Aku memulai dengan warna mirah maron Terus warna yang kedua itu Menggunakan Warna coklat tua Terus diberikan pensil Dan hitam Nah ini hasil makeup kita Hari ini Selanjutnya rapih-rapihkan Blush on Dan liftiknya itu Aku menggunakan warna Peach dari Lakmi Itu lift cream dari Lakmi Dan selanjutnya Aku merapihkan konturnya Kontur dan blush on Memakai bedak padat Make 66 Ini supaya kontur wajahnya lebih tegas Dan inilah hasil kita hari ini Mohon maaf kalau masih ada kekurangan Ini disini kita belajar bareng ya Jadi ini sebagian menggunakan bener-bener produk dalam negeri Aku mixing dengan produk luar Dan untuk sanggulnya Kali ini aku memberikan klien ku sanggul yang lebih simpel aja Karena ini kan memang temanya Makeup malam mat paci gitu Di adat bugis Jadi ini Yang simpel elegan aja Dia gak mau yang rame Dan inilah hasil makeupnya Jadi buat semuanya Langsung bagikan ya videonya Supaya youtube kita makin rame Dan tunggu video selanjutnya Daaah 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 Daaah